Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman hari ini ada kabar terkait persidangan Habib Rizik Siap Karena ini adalah sidang perdana Kebanyakan kasus itu adalah kasus kerumunan Kerumunan di kalah pandemi virus corona Kemudian ada juga kasus mengenai tes web Yang kemarin informasinya biaya Habib Rizik menghalang-halangi tes web Dan hari ini mulai di gelar sidang teman-teman Tetapi menarik di sidang perdana kali ini Habib Rizik tidak dihadirkan di depan Majelis Hakim Jadi sidang dilakukan secara online Nah inilah yang menimbulkan protes dari pihak Habib Rizik Karena Habib Rizik merasa dirugikan dengan sidang seperti ini Karena apa? Ketika ada pertanyaan atau penjelasan dari Habib Rizik Ini terkadang suaranya itu pecah-pecah Terus sendat-sendat Terus gambarnya itu tidak jelas Karena mengandalkan yaitu internet Kalau internetnya itu enak, lancar Maka gambar itu akan lancar Suara akan jelas Tetapi kalau internetnya ini lemot Bisa putus-putus itu gambar Dan suaranya juga tidak jelas Dan tadi kita melihat pertanyaan yang diajukan ke Habib Rizik Ini sulit dijawab Karena sinyalnya ini kurang bagus Dan inilah yang menimbulkan protes dari pihak Habib Rizik Dan Habib Rizik meminta Supaya beliau dihadirkan di dalam sidang hari ini Namun setelah ada diskusi Terkait apakah Habib Rizik ini dihadirkan atau tidak Akhirnya sidang tetap dilanjutkan Dan proses sidang secara online Jadi Habib Rizik tetap tidak dihadirkan di persidangan Nah yang menarik teman-teman Walaupun Habib Rizik ini tidak hadir di persidangan Ternyata pengamanan juga cukup banyak Biar aparat yang mengamankan jalannya sidang Padahal ini Habib Rizik tidak ada di tempat Tidak ada di persidangan Ada 658 personel gabungan TNI Polri Yang mengamankan jalannya sidang hari ini teman-teman Oke teman-teman kita akan bacakan berita dari Kumparan News 658 personel gabungan TNI Polri Amankan sidang dakwaan Habib Rizik Di pengadilan negeri Jakarta Timur Jaktim 658 Ini cukup banyak teman-teman Personel yang diterjunkan Untuk mengamankan sidang Habib Rizik Sebanyak 658 personel gabungan TNI Polri Diterjunkan untuk mengamankan sidang dakwaan kasus kerumunan Dan hasil tes web Habib Rizik siap yang digelar hari ini Selasa 16 Maret 2021 Di pengadilan negeri Jakarta Timur Jadi untuk mengamankan kasus kerumunan dan kasus web Yang menjerat Habib Rizik Jadi pengamannya cukup banyak Ada 658 orang Kita tim gabungan dari personel TNI Polri Ya kata Kabupat Umas Kompes Pol Yusri Yunus Saat dikonfirmasi Selasa 16 Maret 2021 Diketahui ada 6 dakwaan berbeda Dalam persidangan hari ini Dimana 3 diantaranya Menjadikan Habib Rizik sebagai terdakwa Jadi ada 6 kasus Yang 3 ini Habib Rizik menjadi terdakwa Pertama Berkas dakwaan Habib Rizik Yang merupakan berkas perkara tunggal Dakwaan ini terkait dengan kasus kerumunan Saat maulut nabi di Jalan Tebet Utara 28 Jakarta Selatan Dan juga kerumunan maulut nabi di Petamburan Jakarta Pusat Jadi ini ada 2 kerumunan Yang disangkakan kepada Habib Rizik Kedua kasusnya adalah Berkas dawaan gabungan Atas nama Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lupis Ali Alwi Alatas Idris Al-Habsi Dan Maman Suriyadi Perkaranya sama Ya ini kerumunan di Tebet Dan juga Petamburan Jadi ini kerumunan Beliau-beliau yang Dijadikan tersangka ini ternyata Para ulama teman-teman Para ulama yang menjadi tersangka Kasus kerumunan Ketiga Berkas perkara atas nama Habib Rizik Keempat Berkas perkara atas nama Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor Andi Tatat Kelima Berkas perkara atas nama Muhammad Hanif Alatas Berkas perkara tersebut masing-masing terkait Dengan kasus menghalangi petugas Memperoleh data swab di Rumah Sakit Umi Bogor Keenam Berkas perkara atas nama Habib Rizik terkait kasus kerumunan di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung Kabupaten Bogor Sidang sendiri sudah dimulai dibuka oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur sekitar pukul 9.30 WIB Namun baru dimulai sidang sudah diwarnai dengan dua kali skorsing dari hakim Jadi jam 9 ini adalah sidang kasus kerumunan teman-teman Tetapi di sidang pertama ini ada skorsing dari hakim sampai dua kali Ini terkait protes sebenarnya yang dilakukan oleh pihak Habib Rizik Karena meminta hakim menghadirkan Habib Rizik di persidangan Biar enak menjawab atau mendengarkan dari persidangan hari ini Tetapi pihak Majelis Hakim tidak mengabulkan dan sidang ditunda pada hari Jumat depan Jadi kasus Habib Rizik di sidang pertama itu ditunda Karena ada skorsing masalah audio yang kurang baik Akhirnya dilaksanakan hari Jumat depan Itu berita yang pertama mengenai pengamanan Habib Rizik Di mana pihak aparat ini menerjunkan 658 personel gabungan dari TNI Borli Dalam rangka mengamankan sidang Habib Rizik siap Dan ini ada juga berita yang cukup menarik teman-teman Terkait kumpulan dari mak-mak yang ingin menyaksikan sidang Habib Rizik Diubarkan oleh aparat gabungan Ini menarik teman-teman Kita baca beritanya dari Kumparan News Foto masak mak-mak diubarkan saat hadiri sidang Habib Rizik di pengadilan negeri Jakarta Timur Jadi mak-mak ini juga antusias sebenarnya untuk melihat dan mendengarkan sidang perdana kasus Habib Rizik siap Sejumlah personel kepolisian terlihat berjaga saat berlangsungnya sidang perdana kasus pelanggaran protokol kesehatan Dengan terdakwa Habib Rizik siap di pengadilan negeri Jakarta Timur Jakarta Selasa 16 Maret 2021 Sebanyak 658 personel gabungan TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan sidang dawaan kasus kerumunan Dan hasil tes web Habib Rizik Sidang pertama tersebut digelar secara virtual Habib Rizik dihadirkan secara virtual dari Baris Krim Polri Jadi sidang dilakukan dengan online, dengan virtual Habib Rizik tidak hadir di depan Majelis Hakim tetapi hadir di Baris Krim Polri Jadi hadirannya tidak langsung di depan Majelis Hakim tetapi lewat online Sementara masa yang berdatangan di area PN Jak Tim hanya bisa menonton dari layar yang sudah disediakan Masa terdiri dari emak-emak tersebut akhirnya diubarkan polisi Untuk menghindari kerumunan di tengah pandemi COVID-19 Jadi pihak pengadilan ini sebenarnya sudah memperhitungkan Kalau nanti terjadi masa datang maka disediakan layar lebar Dan masa bisa melihat dari luar Dengan layar tersebut teman-teman Namun pihak aparat ini mengubarkan emak-emak yang datang untuk menghadiri persidangan Habib Rizik Walaupun di luar karena ini dilakukan mengantisipasi penyebaran COVID-19 Jadi ini antisipasi dari pihak kepolisian mengubarkan acara emak-emak yang nonton bareng persidangan Habib Rizik Nah itu teman-teman terkait persidangan perdana Kasus kerumunan Habib Rizik siap Di mana Habib Rizik ini ada tiga kasus yang beliau dijadikan terdakwa Jadi sudah terdakwa sehingga proses hukum mesti berjalan Dan anehnya teman-teman kemarin sidang pra-peradilan Ini Habib Rizik juga mengalami kekalan Jadi tidak menang lagi sudah dua kali melakukan pra-peradilan tapi juga tidak menang Dan inilah saatnya menghadapi persidangan Karena sudah masa persidangan maka pra-peradilan ini sudah tidak bisa dijalankan lagi Dan hari-hari ini Habib Rizik tentu akan menghadapi beberapa sidang dan sidang Karena itu kita doakan semoga Habib Rizik tetap sehat, tetap kuat Dan bisa menghadapi cobaan ini dengan ikhlas Kalau tidak lapang dada ini menjadi pikiran yang membuat beban Karena itu beliau harus ikhlas meluangkan waktu, pikiran, tenaga, fisik Untuk menghadapi kasus yang beliau hadapi Karena tidak ada cara lain selain menghadapi kasus ini Karena sudah masuk proses hukum Nah itu teman-teman terkait berita yang aktual hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax